Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat buku di video kali ini saya ingin berbagi lagi sebuah tutorial yaitu cara mendownload atau mencetak sertifikat vaksin di aplikasi peduli dunia dan disini saya akan sekaligus mengasih dua trik yaitu jika di aplikasi peduli kalian tidak muncul di bagian sertifikat vaksin tersebut nah makanya untuk yang belum tahu silakan aja simak video ini sampai selesai Oke untuk langkah yang pertama silakan kalian buka aplikasi peduli melindungi di HP kalian kita buka seperti ini kira-kira sampai benar-benar terbuka kemudian langkah selanjutnya silakan kalian klik di bagian akun sertifikat vaksin kita klik seperti ini kemudian silakan kalian klik di bagian ikon pojok kanan atas yang saya kasih tanda panah kita klik seperti ini nah maka otomatis akan langsung muncul sertifikat vaksin di sini ada vaksin pertama kemudian vaksin yang kedua kebetulan karena saya baru satu kali vaksin jadi yang muncul adalah vaksin yang pertama dan untuk mengunduhnya silakan kalau saja klik di bagian ikon vaksin ini kemudian silakan klik di bagian unduh sertifikat kemudian di sini klik di bagian ya unduh maka proses pengunduhan langsung dimulai dan ini hasil unduhan ini akan langsung tersimpan di galeri HP kalian ada keterangan sertifikat berhasil disimpan disilahkan langsung kalian nanti cek di galeri HP kalian masing-masing kemudian di sini saya akan mengasih trik jika di aplikasi peduli lundungi kalian tidak muncul icon atau gambar sertifikat vaksin ini nah caranya silakan kalian coba kembali dulu kemudian disini silakan kalian klik di bagian ikon pensil yang saya kasih tanda panah jika di HP kalian tidak muncul sertifikat vaksin tersebut kita klik di bagian ikon pensil kemudian disini nah disini kalian segera lengkapi data-data diri kalian mulai dari identitas akun nama lengkap nomor nick tanggal lahir email dan juga nomor telepon nah setelah sekalian ini semua isi lalu kalian klik di bagian simpan kebetulan disini saya walaupun tanggal lahir saya disini tidak diisi tapi sertifikat vaksin saya bisa kalian lihat tadi sudah muncul jadi untuk kalian yang tidak muncul silakan aja kalian isi data-data yang ada di identitas akun ini sekiranya kalau sudah lengkap mengisi semua silahkan kalian klik di bagian simpan lalu silahkan kalian keluar dulu dari aplikasi peduli lindung ini harus silahkan kalian masuk untuk lagi seperti ini dan kita coba cari di bagian tadi yang aplikasi sertifikat yang sudah kita download kita buka di bagian galeri ya kita bukan galeri kita klik album klik di bagian semuanya kita coba lihat apakah benar-benar sudah tersimpan di galeri Oke maka ini dia sertifikat vaksin saya sudah terumbuh di galeri tinggal saya mencetaknya kalau saya mau mencetaknya jadi kalau yang mencetak silahkan kalian hubungi tukang fotokopi terdekat jika kalian ingin mencetaknya untuk ukurannya bebas saya rasa tidak mau segede ktp tapi kebanyakan ukurannya sebesar ktp ya Oke itulah mungkin untuk video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh